Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menanggapi kasus guru TK di Sungai Bertam Kejambatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi, Asniati, yang diminta untuk mengembalikan uang gaji dan tunjangan senilai Rp75 juta kepada pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Edi Purwanto menilai uang gaji dan tunjangan yang diterima Asniati adalah hak dirinya, karena selama tahun 2022 dan 2023, Asniati masih melakukan aktivitas belajar mengajar anak-anak di sekolah tersebut. Ketua DPRD Provinsi Jambi meminta Asniati untuk tidak mengembalikan uang tersebut, dan dirinya meminta pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini. Pemprov, pemerintah Kabupaten Kota, pendata, jangan-jangan ada masalah yang sama nanti. Kadang-kadang kita tidak tertipan, ini jadi pelajaran bersama untuk realbit semua pegawai, kapal yang sudah pensiun, yang belum dan sebagainya, sehingga kejadian ini harapan saya cuma sekali. Dan sampai kejadian ini berulang di tempat-tempat dan waktu-waktu yang lain. Ketua DPRD Provinsi Jambi menilai apa yang terjadi kepada Ibu Asniati, merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam hal ini yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Terima kasih.